Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya membuat jajanan pasar Kalau di tempat saya ini namanya jenil Yang pastinya ini sangat enak Apa aja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya Tonton terus ya videonya Untuk bahan air gulanya disini ada satu gelas air 100 gram gula merah 1,4 sendok teh garam 2 lembar daun pandan 1 sendok makan tepung maizena Masak air gulanya sampai sedikit mengental Setelah seperti ini air gulanya mengental Kita angkat dan kita tunggu sampai dingin Siapkan wadah dan masukkan 10 sendok makan tepung terigu Disini saya pakai segitiga biru 7 sendok makan tepung tapioca 1,4 sendok teh vanili bubuk 1,4 sendok teh garam balus Kita aduk sebentar Beri air hangat sedikit demi sedikit Saya ganti menguleni dengan tangan Pastikan tangannya bersih ya Kita uleni sampai adonannya tidak lengket di tangan Untuk menguleni adonan sampai tidak lengket Disini saya hanya membutuhkan setengah gelas air hangat Bagi adonan menjadi dua bagian Untuk satu bagian ini saya beri pewarna merah Untuk sebagian lagi saya beri pewarna hijau Siapkan wadah yang sudah diberi dengan tepung tapioca Kemudian ambil sedikit adonan Kita bentuk loncong Untuk besar kecilnya ini disesuaikan dengan selera ya Sambil membentuk adonan Kita siapkan juga air untuk merebusnya Kita panaskan Terima kasih telah menonton! Sambil membentuk adonan Kepala 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 Kita masukkan adonan ke dalam air yang sudah kita panaskan Kita rebus sampai matang Atau tandanya adonan itu mengapung Ini sudah matang bisa kita angkat dan kita tiriskan Untuk taburannya disini siapkan kelapa parut secukupnya Seperempat sendok teh garam atau sejumput dan kemudian setengah lembar daun pandan Kita aduk sebentar agar garamnya itu menyatu Kukus kurang lebih 15 menit Masukkan cendil ke dalam kelapa parut Kita aduk agar kelapanya menempel Tata dalam piring Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!